Saya berdiri di rumah di Malulabar, dan seperti yang Anda lihat, posum pasti bergerak di dalam gudang, dan Mr. Snake di sini. Video detik-detik seekor ular piton bergelantungan di rumah warga sambil melahap habis seekor posum viral dilansir dari Unilat. Peristiwa ini bermula ketika seorang warga melihat seekor piton merayap di atas atap rumahnya. Ia lantas memanggil seorang pawang terkenal bernama Stuart M. Kenzie. Stuart M. Kenzie bergegas menuju kawasan di pantai Sunshine Queensland, Australia. Sesampainya di lokasi, M. Kenzie mengaku terkejut melihat ular sepanjang 19 meter tergantung di atap. Ular tersebut sedang menelan seekor posum ekor besar yang tergantung di mulutnya. Tidak ingin mengganggu makannya, Stuart menunggu satu jam membiarkan piton itu menghabiskan mangsanya. Saat sedang menunggu itu, dia memutuskan merekamnya dengan ponsel serta mengambil sejumlah potret yang menunjukkan ular sanca ini dalam berbagai tahap makannya. Saat sedang menunggu itu, dia memutuskan merekamnya dengan ponsel serta mengambil sejumlah potret yang menunjukkan ular sanca ini dalam berbagai tahap makannya. M. Kenzie menjelaskan butuh waktu sekitar satu jam bagi sang piton untuk memakan mangsa sepenuhnya. Ia menambahkan para penghuni rumah bersikap sangat baik kepada ular tersebut. Setelah piton selesai makan Stuart mengangkutnya dari rumah tersebut, si ular akhirnya dilepaskan ke padang semak terdekat. Jadi dia bisa mencernam makanannya secara tenang. Dia akan menemukan tempat yang bagus dan hangat untuk tetap hangat dan mencernam makanan besarnya itu sampai minggu depan. Piton atau sanca ular yang tidak berbisa hewan ini menangkap mangsa mereka dengan melilitkan atau membungkus diri mereka di sekitar binatang itu. Dengan begitu mereka menghancurkan mangsa sampai mati sebelum menelannya secara utuh. Ular ini dapat mengonsumsi posum berukuran besar. Karena rahang ular sanca dapat membuka untuk meregangkan makhluk yang lebih besar.